Halo, salam Ekina, Ekustrian Indonesia. Hari ini video bahasan kita adalah tentang cara mengetahui berat dan tinggi kuda. Langsung kita tanya aja nih ke Mas Dika. Yuk yuk yuk, tanya Mas Dika yuk. Mas Dika, halo. Halo. Ini nama kudesya apa mas? Lambaros. Lambaros? Iya, namanya ini Lambaros. Beratnya berapa sih Mas Lambaros ini? Beratnya 476. Kalo tingginya? Kita 164-65. Emang gimana sih Mas? Cara kita tahu nih berat dan tinggi kuda itu, ada gak sih alat yang digunain? Ada, kita di JG Stable ini kita punya alat sendiri gitu untuk mengukur berat badan makin tinggi kuda. Gimana tuh mas alatnya? Alatnya tuh ya seperti ini. Oh gitu, kalo cara pakenya gimana tuh Mas? Kalau untuk mengukur berat badannya, kita pakaikan pastikan dipahu kuda ke perut kuda. Nah, ini lambaros 476. Nah, begini dia. Pastikan dipundak ya, hampir ke perut. Nah, kalo untuk tinggi, kita dari bawah. Nah, biasanya harus disamakan dari depan ya. Tingginya itu, kita samakan bawah, apa, dari whip lurus atau enggaknya kita pastikan lurus. Tuh, ratakan dengan ukurannya. Nah, ini sekitar 164, eh, 64 sampai 65. Tuk lama, setingginya. Oh lah, jadi gitu cara pakenya. Iya. Biasanya kalo nimbang dan ngukurnya tuh pas kapan nih Mas? Dilakukan secara rutin atau gimana nih untuk kuda-kuda di JG Stable ini? Kalo untuk di JG Stable, biasanya kita melakukan timbangan berat badan rutin itu sebulan sekali. Tapi kalo untuk tingginya, itu paling ya kuda-kuda mudanya yang sekitar umur 1 tahun sampe 4 tahun kita ukur ulang lagi gitu nanti. Emang pada umumnya tinggi dan berat ideal kuda tuh berapa sih Mas? Berat kuda itu bisa nyampe 530. Pokoknya tergantung dari tinggi kuda juga sih. Oh gitu. Kan tinggi kuda juga, dari 170. Nah mungkin sahabat Ekina kepo nih Mas, kuda yang paling berat di JG Stable ini siapa sih Mas? Di JG Stable ini yang paling berat Viola. Viola? Iya. Oke. Kalo misalnya kuda yang paling tinggi? Sama Viola. Viola juga? Oh jadi, tinggi sama berat badan kuda itu berkaitan gitu ya Mas? Iya, betul. Oke deh kalo gitu. Thank you ya Mas Dika untuk informasinya nih udah mau aku tanya-tanya. Nah jadi gitu nih sahabat Ekina informasi tentang cara mengetahui berat dan tinggi kuda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye. 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 Terima kasih.